Anda suka dengan aiskrim? Produk minuman yang tengah diminati oleh masyarakat saat ini ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang punya atau berniat untuk membuka warung sembako, kalian harus tahu bagaimana menata dagangan sembakolo. Ukuran warung sembako kan ada yang besar, sedang sampai yang kecil. Warung sembako adalah usaha yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok sampai jajanan. Hal yang paling mendasar usaha warung sembako atau toko kelontong adalah penataan barang dagangan. Pasalnya, prioritasnya ada pada display produk. Nah, menata dagangan sembako itu perlu banget dilakukan khususnya untuk warung sembako kecil dan sempit, Banyaknya jenis produk dagangan itu, mungkin akan membuat orang melihat setiap sudut warung sembako penuh dan berantakan. Oleh sebab itu, kita perlu menatanya supaya rapi. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang keuntungan serta tips atau cara menata warung sembako kecil. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini yuk. Agar warung menarik, Anda bisa memperbaiki tampilannya. Mulai dari tata letak dagangan, tampilan dalam warung, hingga membuat tampilan eksterior warung menjadi lebih modern. Selain itu, Anda bisa menerapkan sistem seperti berbelanja di sualayan. Di mana pembeli bisa memilih barang kebutuhan mereka dengan leluasa. Anda suka dengan ais krim? Produk minuman yang tengah diminati oleh masyarakat saat ini adalah ais krim. Produk minuman yang satu ini digandrungi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ais krim memiliki rasa yang manis dengan tekstur yang lembut juga sangat menyegarkan. Rasa ais krim cukup beragam mulai coklat, strawberry, vanilla, mocha dan lainnya. Kenikmatan rasa ais krim memang sering membuat banyak orang ketagihan. Tak heran jika ais krim banyak dicari serta diminati oleh masyarakat. Untuk mencari ais krim memang sangat mudah mulai pinggiran jalan, toko, rumah makan hingga pusat perbelanjaan banyak yang menjualnya. Harga ais krim sangat bervariasi mulai murah hingga mahal pun ada. Tingginya antusias masyarakat akan produk ais krim menjadikan minuman ini menjadi peruntungan bisnis yang menjanjikan. Peluang bisnis ais krim dapat dibilang menjadi peluang yang menguntungkan. Dunia bisnis ais krim sendiri di Indonesia memang tidak pernah ada habisnya, di mana terus berkembang sangat pesat. Produk ais krim menjadi bisnis minuman yang paling laris. Di mana pangsa pasar produk ais krim yang luas serta mudah dipasarkan. Tentu akan sangat menguntungkan jika Anda menjalankan bisnis ais krim ini. Pilih sistem penjualan. Seiring perkembangan zaman, sistem penjualan dalam usaha sembako juga menjadi tips memulai usaha sembako yang perlu diperhatikan. Tentukan sistem jual yang diminati konsumen. Biasanya, usaha sembako dilakukan secara langsung saja. Namun, saat ini kamu juga menjual barang dagangan kamu secara online. Kamu bisa menerapkan kedua sistem jualan tersebut secara bersamaan lo. Sesuaikan target pasar dan sistem jualan, agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Lokasi yang strategis. Berbekal ilmu dagang sembako dan didukung dengan lokasi yang strategis, merupakan sebuah kombinasi mantap untuk menjalankan usaha sembako agar laris manis dibeli oleh pelanggan. Karena faktor lokasi merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis. Pelanggan tidak akan kesulitan untuk mendatangi toko sembako yang kita miliki. Hal ini merupakan salah satu ilmu dagang sembako, atau bahkan ilmu dagang apapun selalu mengutamakan tempat sebagai faktor penentu keberhasilan toko. Lokasi yang berada di sisi lain raya atau jalan utama merupakan lokasi yang sangat strategis untuk sebuah bisnis, terutama bisnis sembako. Selain itu, memiliki halaman luas juga merupakan sebuah faktor pendukung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih telah menonton!